Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti Sebelum kita masuk pada materi pelajaran Marilah anakku kita mulai dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Radhi tubillahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya wa rasula Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin ya robbal alamin Anak-anak sekalian Untuk materi pembelajaran di semester genap Untuk pertemuan kedua kita masih melanjutkan Materi yang sudah disampaikan oleh Ibu lili musabiha yaitu Tentang kewajiban beribadah Dan bersyukur kepada Allah Dengan kompetensi dasar 3.24 Mengevaluasi makna Al-Quran Surat Luqman Ayat 13 dan 14 Serta hadis terkait tentang Kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Terus 3.24 Titik 3 Yaitu Kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Sesuai pesan Al-Quran Surat Luqman Ayat 13 dan 14 Untuk KD 3.24 Ini sebagian kemarin sudah Minggu kemarin sudah dibahas oleh Ibu lili musabiha Yaitu tentang Membaca Al-Quran Surat Luqman Ayat 13 dan 14 Serta hadis terkait Tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Dan ma'anil mufraja Serta tajwid dan makharijul hurufnya Nah untuk pertemuan kali ini Saya melanjutkan dari pembahasan kemarin Yaitu tentang Kandungan Al-Quran Surat Luqman Ayat 13 dan 14 Makna yang terkandung Dalam Al-Quran Surat Luqman Ayat 13 dan 14 Yaitu Tentang Nabiul Luqman Menceritakan tentang Luqman yang memberikan nasihat Kepada putranya Nasihat Luqman kepada putranya Di antaranya yang pertama Berpesan kepada putranya Untuk menyembah kepada Allah semata Nah oleh karena itu orang tua Harus memberikan pendidikan akidah kepada anaknya Pesan yang kedua Pesan yang kedua yaitu Mengajarkan kepada putranya Agar tidak berbuat sirik atau menyekutukan Allah Sedangkan pesan yang ketiga Nabiul Luqman Yaitu Dilarang melakukan perbuatan sirik atau menyekutukan Allah Dikarenakan Menyekutukan Allah Atau berbasilip merugakan Kedeliman yang sangat besar Sedangkan makna yang terkandung Dalam Al-Quran Surat Luqman Ayat 14 Yaitu yang pertama Perintah untuk berkata Baik kepada kedua orang tua Kita harus ingat Bahwa orang tua kita telah mengandung kita selama 9 bulan Nah dalam masa 9 bulan itulah orang tua Semakin usia kandungannya semakin tua Maka semakin lemah Nah kasih sayang orang tua terutama ibu Pada waktu masa dalam kandungan Ibu dalam mengandung selama 9 bulan Dalam keadaan lemah yang bertambah Oleh karena itu Anak-anakku sekalian Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita Yang ketiga Kita harus bersyukur kepada Allah Atas semua nikmat Yang telah Allah berikan Dan setelah orang tua itu mengandung selama 4 Selama 9 bulan Kemudian anak itu lahir Dan ibu menyusui Selama 2 tahun Maka patut kita bersyukur kepada Allah Atas nikmat yang telah diberikan terhadap diri kita Dan berbakti kepada kedua orang tua kita Nah itulah anak-anak untuk makna yang terkandung Dalam surat Lukman ayat 13 dan 14 Saya lanjutkan Kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kewajiban beribadah kepada Allah Manusia diciptakan di dunia ini Tidaklah tanpa makna Dan tidak pula untuk berlomba-lomba Mengejar dunia yang hanya bersifat sementara Tugas utama yang diumpan manusia adalah Untuk beribadah kepada Allah Dengan memurnikan ketaatan kepadanya Jika ditelusuri Kita akan mendapati beberapa hal Yang mewajibkan manusia untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama yaitu tujuan Diciptakannya manusia Pada dasarnya Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan manusia di bumi ini Memang hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini jelas seperti yang ditunjukkan Dalam firman Allah Dalam Al-Quran Surat Al-Zariyat Ayat 56 Dan tidaklah kami menciptakan jin Dan manusia kecuali agar mereka Menyembah kepadaku Maksudnya menyembah kepada Allah Berarti tujuan diciptakannya manusia Yaitu diantaranya untuk mengabdi Atau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua yaitu konsekuensi janji manusia kepada Allah Manusia wajib beribadah Karena itu merupakan konsekuensi dari janjinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saat berada di dalam alam rahim Sumpah setia itu tertuang dalam firman Allah Al-Quran Surat Al-A'raf Ayat 172 Yang artinya Dan ingatlah Ketika robmu mengeluarkan keturunan Anak-anak Adam Dari sulbi mereka Dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka Selaya berfirman Bukankah aku ini rob kalian Mereka menjawab Betul Engkau rob kami Kami menjadi saksi Kami lakukan yang demikian itu Agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang Yang lengah terhadap ini Atau keesaan Allah Yang kedua Kewajiban bersyukur kepada Allah Allah mengharuniakan kepada kita Kenikmatan terbesar Yaitu nimat Islam Dan iman Yang dilanjutkan dengan nimat hidayah Kesehatan Dan kesempatan Sehingga kita mampu tergerak Untuk melaksanakan Tuntunan dalam Islam Cara kita bersyukur kepada Allah Ada beberapa hal Yang pertama Yaitu dengan hati Mengakui dan meyakini Bahwa nimat itu berasal dari Allah Sebagaimana diterangkan Dalam surat An-Nahl Ayat 53 Yang artinya Dan apa saja nimat yang ada pada kalian Maka dari Allah lah datangnya Nah orang yang menisbatkan bahwa nimat Yang ia peroleh berasal dari Allah Azza wa Jalla Ia adalah hamba yang bersyukur Selain mengakui dan meyakini bahwa nimat-nimat itu berasal dari Allah Hendaklah ia mencintai nimat-nimat yang ia peroleh Nah oleh karena itu anak-anak Kita harus bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Nah oleh karena itu kalian Walaupun pembelajaran saat ini Secara daring kalian tetap harus bersyukur Bersemangat Kalian masih diberikan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu Yang kedua Yaitu Cara bersyukur kita dengan bilisan atau dengan lisan Yaitu selalu mengucapkan kalimat Taibah Sebagai bentuk pujian kepada Allah Bersyukur dengan lisan Yaitu dengan memujinya melalui kalimat taibah Allah sangat senang apabila dibuji oleh hambanya Allah subhanahu wa ta'ala Cinta kepada hamba-hamba yang senantiasa memujinya Sebagaimana diterangkan dalam surat Ad-Duha ayat 11 Bismillahirrahmanirrahim Wa amma bini'umati rabbika fakadis Dan terhadap nikmat Rabbmu Maka tidaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur Jadi pada waktu kalian bangun tidur Sebagai rasa syukur kalian Nafas kalian Masih berhembus Kalian bisa Masih bisa menikmati udara segar Masih bisa belajar Masih bisa beraktifitas yang lainnya Maka ucapkanlah Alhamdulillah Yang ketiga Cara kita bersyukur yaitu Menggunakan nikmat-nikmat Allah itu Untuk beramal soleh Sesungguhnya Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akan menggunakan nikmat Allah Untuk beramal soleh Tidak digunakan untuk maksiat kepadanya Ia gunakan matanya untuk melihat hal-hal yang baik Contohnya untuk membaca Ayat-ayat Al-Quran Lisanya untuk berkata yang baik-baik Dan anggota badannya Ia gunakan untuk beribadah kepada Allah azza wa jala Begitulah anak-anak Cara kita bersyukur kepada Allah sunatala Yaitu bisa dengan hati Bisa dengan lisan Bisa dengan amal perbuatan Dalam kehidupan sehari-hari Saya lanjutkan Hikmah dan manfaat beribadah Dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya yang pertama Mendapatkan keberkahan Dari setiap riski Yang kita terima Sebagaimana janji Allah Dalam firmannya Surat Ibrahim Ayat 7 Yang artinya Jika kalian bersyukur Nisaya akan kami tambah Nikmat baginya Dan jika kalian kufur Mengingkari nikmatku Maka sesungguhnya Siksaku itu teramat pedih Berarti anak-anak Kalau kita Bersyukur terhadap nikmat Yang telah diberikan oleh Allah Maka Allah akan Menambah nikmatnya Yang kedua Menemukan ketenangan batin Dan kedamaian hati Dalam menjalani Semua aktivitas Sehari-hari Karena Kerelaannya Dalam menyikapi Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita harus Bersyukur terhadap Bersyukur terhadap nikmat Allah Agar batin kita Adanya Kedamaian Yang ketiga Terhindar dari Siksa api neraka Karena telah menjadi Hamba yang tahu diri Dengan selalu bersyukur Atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang Dijanjikan Sebagaimana yang Dijanjikan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Surat Ibrahim Ayat 7 Anak-anak Begitulah Ya Apa yang sudah Saya sampaikan Tapi Sebelum Ya Saya mohon Maaf Dan pesan Saya Yang pertama Tingkatkanlah Ibadah kalian Karena Beribadah Di antaranya Sholat 5 Waktu Karena Sholat 5 Waktu Merupakan Ibadah yang wajib Dan sebagai Bukti Bahwa kalian Bersyukur Kepada Allah Atas nikmat Iman Nikmat Islam Dan nikmat Sehat Yang kedua Rajinlah Belajar Dan yang ketiga Berbaktilah Kalian terhadap Kedua orang tua Kalian Agar kalian Bisa menjadi Seorang Anak Yang sukses Dunia Dan akhirat Nah Untuk tugas Pada Matari Bab 7 Yang pertama Tulislah Al-Quran Surat Luqman Ayat 13 Dan 14 Lengkap Dengan artinya Yang kedua Jelaskan Cara-cara Mensyukur Imat Anggota Badan Seperti Mata Telinga Mulut Hidung Tangan Kaki Dan Kemaluan Nah itulah Anak-anak yang bisa Saya sampaikan Kalau ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Saya akhiri Pembelajaran pada hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tengah